Yang saya akhli jamu, beliau lah yang mengajari saya bagaimana caranya bikin bedak dingin nanti dicampur dengan madu untuk keriput-keriput gitu loh. Bedak dingin dicampur dengan jeruk nipis untuk cerawat-cerawat. Jadi itu saya mulai. Pertama saya coba nanti minyak apa, minyak saitun, minyak kelapa untuk masaj dan lain-lain. Itu diajarin sama ayah saya. Saya banyak belajarnya. Itu karena farmasi ya. Kita kan belum pernah ya farmasi. Jadi itu good manufacturing practices apa saya belajar. Secara ilmiahnya saya belajar. Tapi saya juga sangat inovatif dengan ISO 9001. Dengan R&D-nya kita lakukan. Baru pertama kali di Asia Pasifik tahun 1996. Kemudian ISO 14 certification semua dari luar gitu loh. Untuk ekspor apa nanti kalau ada ISO certification England and Amerika kan mereka lebih percaya. Kita kan ada mimpinya. Maka itu dengan Citu itu. Disiplin jujur. Jujur tuh modal. Kalau kita nggak punya duit. Tapi kita jujur. Banyak yang mau meminjamin duit, memberi duit, memberi kesempatan bekerja sama gitu banyak banget. Talenta saya kreativiti. Tapi kan profesional. Para profesional. Anak-anak saya waktu itu masih kecil. Sekarang baru. Lima tahun ini saya dibantu oleh anak-anak dan kemenakan saya. Saya orangnya fokus. Jadi kalau satu itu dulu gitu. Nanti kalau sudah pinter baru kemana perbandingan gitu loh. Komperatif tadi itu pinter. Kalau tidak kita mau ini, mau itu, mau itu. Nggak jadi satu pun nggak jadi. Sekolah kecantikan. Salon change kecantikan. Spa change kecantikan gitu. Jadi saya nggak ada berubah apa-apa. Karena kalau tidak fokus saya mau ini, mau itu, mau ini. Aduh, nggak bisa. Ini suatu contoh kan. Kalau orang semuanya mau bank. Itu, ini, itu. Pada akhirnya rontok. Sayang. Nggak kepegang juga. Sekarang banyak dicontek. Tapi apa boleh buat? Setiap orang itu mempunyai rejeki sendiri. Kita harus lari. Jadi buat saya, kompetisi is a motivation. Tapi kalau you tinggal terus di comfort zone, ya kamu tidak bisa compete. Jadi kalau dicontek, kita cari lagi. Promise and prove. Kalau nggak, ya susah. Jadi misalnya saya kolesterol. Saya itu minumnya daun salam, itu lima. Sama laos, dikecerk. Itu saya minum setelah makan. Saya giginya linu, ya. Udah sepuh, ya. Tiap hari saya kumur dengan lima daun sirih. Dengan tiga cengkeh. Kita godok dua cangkir jadi satu cangkir. Pakai gigiku nggak ada. Yang linu-linu gitu udah hilang. Masa kecil saya, saya lahir di Kebumen. Dan dibesarkan di Gombong. Memang orang kampung, lah ya. Dan kita keluarga biasa aja. Hanya eyang saya itu pedagang. Rempah-rempah. Ibu saya, waktu hamil, dia tidak mau makan. Maunya tidur, melulu. Akibatnya, saya lahir sakit-sakitan. Ada tiga belas dokter. Belanda lagi di Kebumen. Oh, ini anak ini akan lambat nanti pembelajaran slow learner, gitu. Ibu saya sedih sekali karena anaknya ini akan jadi anak bodoh. Tapi dia bilang, oke, kalau kamu itu bodoh, jangan takut, gitu. Kamu punya mata, punya hidung, mulut, telinga, hati, tangan, kaki. Jadi itu pakai lah. Jadi saya dimotivasi. Saya suruh handicraft, suruh bikin kalung, gelang, gitu loh. Dari biji-biji sokotelik, ada jali-jali, ada putih. Dan saya suruh melakukannya. Nanti dijual, oh kalau ini satu, kamu lima perak. Tapi kalau dua, tujuh setengah perak, gitu. Misalnya begitu. Jadi diajarin berdagang. Itu baru SD, kelas tujuh tahun lah. Sejak kecil, saya kepengen jadi orang pintar, kan. Kalau guru kan pintar, ngajarin orang gitu loh ya. Maka itu saya mulai dengan SKA. Zaman dulu SGB, sekolah buru bawah. Tapi saya yang atas. Baru ke IKIP Jakarta. Sekarang UNJ. Dan ruang kuliah. Serta pengadaan alat-alat laboratorium. Saya mengajar di sekolah dasar. Ya itu, masih tomboy begitu. Jadi ibu saya bilang, aduh, nanti kamu ditertawakan murid-murid loh. Namanya, ih, dakocan tuh. Boneka Jepang hitam, giginya putih, bibir merah. Tapi, uh, hitam banget, gitu. Dia sangat-sangat memperhatikan saya. Ayo, saya kepengen kenalkan ke teman saya, guru kecantikan. Pertama, nggak mau. Tapi akhirnya, saya mau juga. Dan saya melihat guru itu cantik sekali. Ibu titik purwa sunu almarhum. Cantik sekali. Saya bilang, aduh, aku kepengen juga dong ya. Jadi cantik gitu loh. Terus saya, mau belajar, mau mah. Pulang sekolah, saya belajar kecantikan. Jadi kita kalau menemukan seseorang yang lebih cantik, lebih pinter, itu justru kita tidak boleh jealous. Justru kita, aduh, saya ingin belajar dari dia. Nah, itu positive thinking-nya yang diajarkan oleh ibu saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.